Tangan berbisa jilid 47 tamat. Tidak tahu tak malu, Siu Him, Kim Hong, hatiku berdebar-debar, Siu Him, haa, bibirmu seperti apel mereka, selalu itu melulu, di luar, wajah Yo In Je menjadi merah, dia bertanya kepada Bok Siu, apa yang sedang mereka kerjakan Bok Siu bangkit bangun, ia siap berangkat dan berkata, lekas, kita berangkat, tunggu dulu, di saat Bok Siu dan Yo In Je sedang berkata, tiba-tiba pundak mereka dirasakan dicekal orang. Kedua gadis itu menjerit, di saat mereka menoleh di sana tanpa kehadirannya penguasa rumah penjara Taipasan Suma Siu Him satu tangan satu menjanjing leher baju kedua gadis itu, dengan wajah yang merah kemerahan, dan entah kapan, di samping Suma Siu Him berdiri seorang laki-laki setengah umur, inilah penguasa rumah penjara Busan Kim Hoong Yo In Je menjadi gugup, ia berkata kaget, hayo, bibi, mengapa dua gadis kurang ajar, apa kerja kalian di sini? bibi, berkata Bok Siu. Kita orang sedang berjalan dan sampai di sini, pergi Suma Siu Him menghardi kedua gadis itu dan melepaskan pegangannya. Sudah besar, sudah waktunya kawin masih berani begitu, Yo In Je dan Bok Siu terpontang-panting melarikan diri. Memandang lenyapnya mereka, Kim Hoong tertawa berkakekan ia mengulurkan tangan dan merangkul Suma Siu Him, dengan tertawa berkata, Suma Siu Him, anak kita mempunyai rejeki bagus. Ada tiga nona yang bersedia dikawini olehnya, Suma Siu Him berkata, itulah hurusan Kim Hoong. Biar anak kita saja yang akan memilih, di saat suami istri yang terpisah lama itu berkasih-kasihan, terdengar suara kentongan terpukul. Itulah suatu tanda ada berita untuk rumah penjara Busan. Kim Hoong membuka pintu dan bertanya, ada apa di sana tampak seorang kakek berbaju merah. Inilah Chow Tio Kho, ia menyerahkan kepada seng penguasa rumah penjara rimba persilatan Busan secari kertas. Laporannya, locu, ada berita datang Kim Hoong menerima surat tadi. Itulah surat laporan dari bawah gunung Busan, laporan yang diantar oleh burung darah. Aku tahu. Sudah tidak ada urusanmu, berkata Kim Hoong kepada si kakek berbaju merah Chow Tio Kho. Chow Tio Kho mengundurkan diri. Kim Hoong membaca suat itu, memandang Suma Siu Him dan berkata, orang-orang golongan kalong dan Taiwan kau menyerang rumah penjaramu. A-a-a-a Suma Siu Him terkejut. Jangan takut, berkata Kim Hoong. Mari kita keluar, tidak menceritakan bagaimana rencana kedua rumah penjara rimba persilatan yang tergabung. Suma Siu Him dan Kim Hoong menemui pengikut-pengikut mereka, di sana terdiri dari rombongan berbaju putih, di bawah pimpinan si kakek Ieo Epek Koteng, si pengemis Saktilu Bongkong, Cugi Yoktian, Maliong Po, Yoin Chie, pihal pengkiam Hekbok Siu dan yang lain-lainnya. Kekuatan Tai Wankok dan kekuatan Kalong yang tergabung menjadi satu sedang menyerang rumah penjara Tai Pasan. Kim Hang beserta ke-10 Raja Akhirat Tai Pasan bersama dengan anak buah mereka membuat pertahanan kuat. Pertempuran-pertempuran masih terjadi di sana-sini, api mulai berkobar menyalah di antara tebing-tebing rumah penjara itu. Yang kena sensor disambung kembali. Kita menyusul ke Gunung Tai Pasan, di sana berkumpul banyak orang, dari anggota rumah penjara Tai Pasan, dan anak buah golongan Kalong, juga dari jago Tai Wankok. Terakhir datang pula orang-orang berkerudung putih dan berseragam putih. Siapa orang-orang berkerudung putih dan berseragam putih itu? Mereka adalah anak buah rumah penjara Gunung Busan. Hamid dan Joos berunding, mereka menganggukan kepala, Hamid melempar sebuah bum berapi, bum itu meledak di antara orang-orang berseragam putih. Jago-jago rumah penjara Busan melepas anak panah mereka, maka terjadilah peperangan total. Hamid melempar lagi bum-bum berapi. Orang-orang dari golongan pengemis yang menggunakan tutup kerudung muka putih itu kucar kacir. Yang menjadi pemimpin rombongan pertama adalah Kian Sasian ketua pengemis itu, lemparan bum berapi berada di luar dugaannya, ia menjadi uring-uringan, ia memaki kalang kabut, kurang ajar, aku bukan kepala golongan pengemis lagi, kalau tidak menghancurkan kalian. Kian Sasian, sebetulnya, ia hendak mempermainkan Kim Hong. Tapi di dalam lupa daratan ia telah menggunakan suara asli. Kim Hong segera mengenali kepada suara Kian Sasian, ia berpeyak girang, Hi, kau Kian Sasian Ciam Pua pemimpin pertama dari rumah penjara Busan adalah Kian Sasian, ia membanting kaki dan berteriak, betul. Suhu dan Subomu juga sudah datang. Leng Biyai Sian juga turut serta. Eh, kau bocah Kim Hong, mengapa kau berpeluk tangan saja Kim Hong sangat girang, matanya jelalatan ia berteriak, di mana? Di mana mereka berada? Itu waktu, Hamid sudah memberi perintah untuk mulai melepas boom berapi, pertarungan agak kalut. Panah tangan kontra boom berapi. Karena tidak mendapat jawaban Kian Sasian, Kim Hong berteriak lagi, di mana mereka berada tiba-tiba ia teringat, kalau Leng Biyai Sian itu terkurung di dalam rumah penjara Busan, ia menjadi bingung. Maka teriaknya lagi, Hai, Kian Sasian Ciam Puae, Leng Biyai Sian turut serta? Di mana dia berada? Bukankah sudah menjadi tawanan rumah penjara gunung Busan ini waktu, muncul seorang berkerudung putih lain, ia berteriak, Kim Hong, pedang apa yang kau pegang? Itulah suara itu Sian Seng. Mengenal suara suhunya, Kim Hong berteriak girang, suhu, itu Sian Seng membuka tutup kerudung mukanya, ia berteriak lagi, Kim Hong, benda apa yang kau pegang? Bukankah pedang pusaka? Kata-kata yang seperti itu diulang sehingga beberapa kali, hati Kim Hong tergerak. Maka ia sadar, instruksi apa yang Seng guru berikan, karena itu ia menggelengkan kepala berteriak, mana bisa? Suhu, di bawah lembah masih banyak orang tawanan, Itulah Sian Seng berteriak, jangan takut. Kau bisa menangkap maling di dalam rumah. Kim Hong mengerti, inilah instruksi, instruksi agar Kim Hong menggunakan pedang Tai Pek, Kiam yang ketajamannya bisa menghancurkan segala apapun, membabat putus tenur-tenur besi, dengan kera demikian maka dari pihak penyerang yang terdiri dari orang-orang dan golongan kalong dan jago-jago Tai Wan Kok akan jatuh ke bawah lembah. Maka pertempuran kalut dengan jarak dekat bisa lebih meringankan beban mereka. Tapi Kim Hong tidak mengambil langkah perorangan, ia membisik-bisiki para raja akhirat, Sesudah memberi instruksi itu, raja akhirat segera mengundurkan diri dari tenur-tenur besi, demikianlah anggota Tai Pek, mengundurkan diri. Orang-orang golongan kalong sudah berketerampilan di tenur-tenur besi itu siap mengambil alih kekuasaan rumah penjara Tai Pek. Hanya Kim Hong seorang, merasa sudah menunggu setelah semua orang mengundurkan diri. Kim Hong pun melejit ke belakang ia berdiri di tebing. Sesudah itu, mengayun pedang pusaka, teras membabat putus tenur besi pertama. Terdengar jeritan-jeritan dari golongan-golongan kalong, karena tenur yang mereka pejak sudah putus, maka mereka kehilangan keseimbangan badan, pada jatuh ke dasar jurang. Kim Hong bisa bergerak tepat, kres, 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 semua tenur-tenur itu dipapasinya. Langkah ini berada di luar dugaan musuh, anggota anak buah golongan kalong berjatuhan ke dasar lembah. Tentu saja, itu tak termasuk Joos Hamid, Jehyo Akau dan beberapa jago-jago kelas satu. Mereka berlompatan, dan menempelkan diri di tebing-tebing tai pasan. Kim Hong sesudah balik kembali ke jendela berhati ayam. Di saat Kim Hong memeriksa isi kamar tahanan, ia tak mendapatkan keseluruhan Raja Aherat dan para tawanan rumah penjara. Ia menjadi bingung. Di saat ini, seorang berkerudung putih berpakaian putih datang menghampirinya. Mengetahui kalau orang berkerudung putih dan berseragam putih ini bukan dari golongan musuh, hati Kim Hong menjadi lega, segera ia berteriak, Hei, siapa kau orang yang datang itu segera berkata, nomor tiga dari lembah patah hati jawabnya singkat. Kali ini, Leng Biaisian tidak menekan aksen suaranya, suara itu segera bisa dikenal oleh Kim Hong. Dengan berlompat girang, Kim Hong berteriak, Leng Biaisian, kau nakal sekali. Leng Biaisian membuka tutup kerudung mukanya, tertawa cekakak cekikik dan berkata, Kau tidak mengerti Kim Hong mencekal tangan gadis itu. Ia bertanya, eh, dengan care bagaimana kau bisa melarikan diri dari rumah penjara busan Leng Biaisian melepaskan pegangan Kim Hong. Ia berkata, bukan waktunya bicara. Lekas kau halangi kerja Joos dan Hamid itu, Kim Hong menganggukan kepala. Ia berkata, tolong bantu orang-orang tawanan itu. Keadaan mereka sangat berbahaya sekali, jangan takut, berkata Leng. Biaisian, sudah ku perintahkan mereka. Mereka sudah berada di tempat aman. Mereka sudah melalui jalan rahasia, siap menggempur musuh. Menunggu sampai bum berapi palektan itu habis dipunahkan. Secara serentak kita mengurung musuh di dalam tempat sendiri, Ah, 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 Kim Hong berteriak girang. Kau handal sekali lekas. Lekas tahan kemajuan Joos dan Hamid itu, berkata Leng Biaisian. Kim Hoa tertawa berkakakan, tubuhnya melejit lagi, menuju ke arah tebing-tebing Tai Pasan. Di atas tebing-tebing yang curam, tampak Tian San Soat Popo Danit Husian Seng. Mereka sedang menahan kemajuannya orang-orang anggota kalong dan jago-jago Taiwan Kok. Di saat itu muncul Joos. Sebagai juara silat dari Taiwan Kok, Joos menempur Tian San Soat Popo Danit Husian Seng. Walau dua lawan satu Joos berada di pihak yang menyerang. Lompat pula seorang sangat besar, inilah ketua golongan pengemis, Kean Sasian. Ia datang membantu Tian San Soat Popo Danit Husian Seng bersama-sama menempur Joos. Hati Kim Hong menjadi tenang, ia memeriksa lagi lain bagian. Di sana api masih menjalar terus, ledakan-ledakan terjadi. Anggota golongan kalong yang jatuh ada juga yang menjadi korban bum berapi sendiri. Tapi jumlah musuh veralu besar, pihaknya masih berada di dalam keadaan keteter, banyak musuh masih menyerang terus. Di atas tebing, di bawah tebing, dan di bawah lembah, bergerak-gerak banyak kepala, dari pihak golongan kalong, dari jago Taiwan Kok dan juga dari gunung Tai Pasan. Tiba-tiba meluncur satu bayangan kecil, bayangan hamid, langsung ia merandengi Joos menggempur ketiga tokoh ajaib, Tian San Soat Popo, It Hu Sian Seng dan Chan Sasyan. Situasi cepat berbalik, tiga lawan dua, seketika Joos dan Hamid mendesak lawannya. Timbul pula seorang pengemis kecil, itulah Khan Sajie, ia turut serta di dalam arna pertempuran itu, kini terpecah menjadi dua bagian, It Hu Sian Seng dan Tian San Soat Popo. Suami istri menempur Hamid, Khan Sasyan dan Khan Sajie menempur Joos. It Hu Sian Seng dan Tian San Soat Popo terdesak, mereka mundur terus-menerus. Khan Sasyan dan Khan Sajie lebih keteter, Joos mempermainkan kedua pengemis itu, seolah-olah kucing mempermainkan tikus. Mendesak lebih cepat. Kim Hang menjadi kaget, jaraknya dengan lawan sangat jauh, untuk turun mungkin terlambat, di saat ini, tanpa pikir panjang ia melempar pedang Tai Bek, Kiam dan kakinya pun turut melejit, menyusul lajunya pedang itu, cep, sebelah kaki Kim Hang telah menempel pada badan pedang, lajunya pedang pada meluncur terus membawa Seng Majikan, maka seorang jago sakti mandraguna yang menunggangi sebatang pedang meluncur. Pedang Terbang Banyak orang mendongakan kepala, seolah-olah menyaksikan dewa yang menaiki pedang terbang. Dengan meluncur di atas pedang, dengan mengikuti arah pedang itu, Kim Hang meluncur ke arah Joos. Betapa cepat pun meluncurnya pedang Kim Hang, karena membawa bobot berat seorang, kecepatan pedang itu terlambat. Gerakan Joos lebih cepat, ia bisa melihat akan adanya bahaya Kim Hang. Ilmu kepandayan Kim Hang sangat ditakuti, kalau saja Kim Hang berhasil turun membantu Kian Sajian dan Kian Sajie, keadaan di pihaknya pasti kalah. Karena itu, Joos segera bergerak cepat, maju langkah tiga kali, berjongkok dan memukul bagian bawah Kian Sajie, beletak Kian Sajie jatuh terjungkir. Tia Sajian kaget, ia memukul Joos. Joos berlompat dan tangannya dikaitkan, menyeret Kian Sajie, menggunakan jarinya, menotok beberapa jalan darah pengemis itu. Gebrakan-gebrakan ini terjadi dalam waktu yang singkat, di saat Kim Hang meluncur turun, Kian Sajie sudah jatuh ke dalam tangan Joos. Meluncurnya pedang nancap di tanah, Kim Hang lompat, dan mengambil pedang itu kini dia menghadapi Joos. Tapi sudah terlambat. Di tangan si jago rambut merah sudah bertambah seorang itulah Kian Sajie yang sudah tiada daya, tangan Joos ditempelkan ke ubun-ubun casah. Jie, memandang Kim Hang dengan penuh sinar tantangan, ia berkata, jangan maju lagi. Apakah sudah tidak membutuhkan jiwa kawan ini? Kim Hang tak berdaya, Ker-ker Joos adalah ker-ker dari bajingan kecil. Menggunakan tameng orang, tameng hidup yang setiap saat bisa diubah menjadi tameng mati. Tidak tahu malu bentak Kim Hang, lekas lepaskan Kian Sajie. Hahaha, Joos tertawa. Kalian sudah terkurung rapat. Hayo. Apalagi yang dimaui bentak Kim Hang, apalagi yang kita maui, hanya rumah penjara Taipasan ini, kata Joos tertawa. Lepaskan Kian Sajie, berkata Kim Hang. Akan kami lepaskan, sesudah kalian menyerah sahut Joos. Kim Hang menghadapi Joos, tetapi tidak berani segera membuat penyerangan, demi mengingat jiwa Kian Sajie yang masih terancam. Joos tertawa berkakakan dan berkata, Hahaha, baiklah diam-diam di tempat itu. Jangan maju lagi, tidak tahu malu, bentak Kim Hang. Mengapa menggunakan tameng hidup? Hahaha, Joos tertawa lagi. Lepaskan kawanku bentak Kim Hang. Boleh. Tapi kau jangan banyak bergerak. Diam sajalah di situ. Tentu saja, kalau Kim Hang tidak segera membuat pencegahan, anak buah gelongan kalong sedang meraja lelah, membunuhi anak buah Taipasan, dan itu waktu, ia pun celaka. Kim Hang tak berdaya menghadapi situasi yang seperti itu, jiwa Kian Sajie berada di tangan orang. Yang mana yang lebih penting? Keselamatan Taipasan atau jiwa Kian Sajie. Membiarkan orang-orang golongan kalong membasmi anak buah Taipasan. Berarti berpeluk tangan kepada kejahatan. Turun tangan untuk mencegah terjadinya drama pembunuhan itu, berarti mengorbankan jiwa Kian Sajie. Jiwa banyak orang harus ditukar dengan jiwa Kian Sajie. Tetapi tegakkah membiarkan Kian Sajie menjadi sesajan pengorbanan? Di saat Kim Hang masih berada di dalam situasi kebimbangan, tiba-tiba terdengar suara Kian Sajie bergema, Kim Hang, kerjakan saja menurut kehendak hatimu. Aku rela mengorbankan seorang murid, Kim Hang tidak mempunyai itu kekuatan hati, ia masih berdiam membeku. Kian Sajie berdehem dingin, kakinya terangkat melewati di atas kepala, ia menyeruduk ke arah jago berambut merah itu. Kim Hang yang menyaksikan kenekatan Kian Sajie segera berteriak, Kian Sajie ciam pua, jangan. Tapi Joes tidak menganggap kedatangannya Kian Sajie sebagai jago silat liai, ia tertawa geli, tangannya dikebawahkan sedikit. Menyodok bagian perut Kian Sajie, Kian Sajie mengerahkan semua kekuatan pada tangan, memukul jago berambut merah itu. Pergi terdengar bentakan Joes. Betul-betul saja tubuh Kian Sajie menurut perintah tersebut, terpental jauh ke belakang. Bleuk, Kian Sajie jatuh numprah di tanah. Sebagai salah satu dari tiga orang tokoh ajaib, Cui, Sajie dan Po, Kian Sajie menganggap dirinya tanpa tandingan, tapi berhadapan dengan Joes seolah-olah kucing yang berhadapan dengan macan. Kian Sajie menangis sedih, ia menengok ke arah Kim Hong dan berkata, Kim Hong, tengoklah di bawah, karena untuk membela jiwa seorang Kian Sajie, kau mengorbankan lebih banyak orang lagi. Toh penjara tidak dipertahankan. Itu waktu Kian Sajie pun akan mati juga, Kim Hong melongok ke arah bawah, perubahan telah terjadi. Anak buah golongan kalong yang dibantu jago-jago Taiwan Kok semakin meraja lelah membunuh dan membakar, kemajuan mereka tidak bisa dibendung. Masih terdengar lagi suara bumpelektan, api mengganas. Menengok ke arah Seng Suhu dan Seng Subo, It Hu Sian Seng dan Tian San Soat Popo bukan tandingan hamid, di dalam belasan jurus lagi kedua jago ajaib itu pun akan jatuh terjungkal di bawah jago Taiwan Kok. Akhirnya Kim Hong mengambil putusan, ia berkata, Baiklah. Kian Sajiean Ciam Pua, tolong kau bantu suhuku, serahkan kakek rambut merah yang satu ini kepadaku, sesudah itu, ia mendekati ke arah Joos. Kian Sajiean berlompat girang, ia membantu Tian San Soat Popo dan It Hu Sian Seng dengan tiga kekuatan lawan satu, bertahan terhadap serangan-serangan hamid. Tentu saja, hamid kewalahan dan kerepotan. Perlahan-lahan, Kim Hong mendekati Joos, dengan menahan rasa sedih yang tidak kepalang. Ia berkata, Saudara Ken Sajie, terpaksa aku harus melakukan tugas ini. Tenangkanlah hatimu, kalau ia berani menyentuh sedikit rambutmu, aku akan mencincang kepalanya untuk disembahyangkan arwahmu. Kim Hong maju dua langkah. Joos terpaksa mundar. Tiga. Langkah. Segera. Ia membentak. Berhenti. Setapak lagi kau maju ke depan akan kuhancurkan batok kepalanya, jiwa Ken Sajie sedang menjadi barang pertaruan. Di saat ini, tiba-tiba terdengar satu suara yang nyaring berteriak, Kim Hong koko, serahkan kepadaku disana melayang sesuatu bayangan. Putih. Itulah bayangan Leng Bia Sian. Leng Bia Sian bukan datang seorang, ia menjinjing sebuah tubuh berambut merah, dia adalah murid hamid yang bernama Beri. Ternyata Beri jatuh ke dasar jurang, wajah pucat pasi, ia sudah terkena jarum Bue Hoa Ciam. Dari Raja Aherat ke-6 Liok Giamong, dan Leng Bia Sian turut serta, ditotoknya jalan darah Beri, dan dibawanya ke sini. Joos sedang mengancam ubun-ubun Ken Sajie. Dan Leng Bia Sian juga menghampirinya meletakkan tangan kepada kepala Beri, menghadapi Joos dan berkata, Hayo! Kita sama-sama mengorbankan seorang dan sesudah itu, Leng Bia Sian menoleh ke arah Kim Hong dan berkata, situasi di sini serahkan kepadaku. Lekas bantu mereka di bawah lembah datangnya Leng Bia Sian sangat mengirangkan Kim Hong, Ken Sajie jatuh ke dalam tangan musuh, tapi seorang jago Taiwan Kho yang bernama Beri juga jatuh ke dalam tangan mereka. Situasi menjadi seimbang, Kim Hong mengerti, menyerahkan penandingan Joos dengan Leng Bia Sian, ia meninggalkannya menuju ke bawah lembah, di sana tenaganya masih sangat dibutuhkan. Di dalam sekejap mata, pedang Kim Hong mengganas, siapa saja yang berani menentang pasti menjadi korban pedang Tai Bek, Kiam. Terdengar jeritan-jeritan dari anak buah golongan kalong, mereka adalah makanan-makanan Kim Hong yang sangat empuk. Di dalam sekejap mata, Kim Hong bisa menyatukan diri dengan sembilan Raja Aherat, mereka sedang mengepung ketua golongan kalong Jeh Yong Hu, Kuat, Alwi dan Do Kuchan. Kim Hong berlompat-lompatan di antara tebing-tebing gunung Tai Pasan, dia memukul jatuh setiap anggota golongan kalong yang berusaha merambat naik. Ini waktu, sembilan Raja Aherat sedang mengurung Jeh Yong Hu, Kuat, Sulek, Alwi dan kawan-kawan. Di lain pihak, Alwi yang pokui dan kawan-kawan sedang bertempur acak-acakan dengan ketua 12 partai besar. Jalannya pertempuran tidak teratur, tebing-tebing dengan banyak batu cadas membuat mereka tidak bebas bergerak. Di bawah, api menggolak makin hebat. Suara-suara pertempuran menggema di seluruh penjara Tai Pasan. Kim Hong menghampiri. Alwi yang pokui. Ia membentak. Wanita buruk, apakah kau tidak kasihan kepada orang-orangmu mengetahui bum berapi tidak berhasil menahan kedatangan Kim Hong, meninggalkan Tai Kong Tai Su, Alwi yang pokui melarikan diri. Kim Hong tidak membiarkan wanita jahat ini mengganas terus, pedangnya meluncur, terlepas dari tangan, terdengar jeritan Oh yang pokui, tubuh wanita itu terbelah menjadi dua bagian. Isinya berceceran. Dan pedang Tai Pek Kiam sudah membalik ke tangan Kim Hong kembali. Menghadapi ke arah rombongan golongan kalong, Kim Hong berteriak, Hayong, siapa lagi yang berani? Jumlah anggota golongan kalong jauh lebih besar dari pertahanan Tai Pasan, karena itu mereka masih mengurung. Suatu ketika, terdengar suara Jia Hyong Hu berteriak, Hei, siapa yang bisa membunuh mati Kim Hong, aku menaikan kedudukannya menjadi tongcu. Kedudukan tongcu di dalam anggota golongan kalong mempunyai kedudukan baik, maka tiga bum berapi melayang ke arah Kim Hong, Kim Hong marah besar, yang penting harus menangkap Jia Hyong Hu, itu waktu Jia Hyong Hu sedang terkurung oleh beberapa raja akhirat, dan sesudah mengelakan datangnya bum berapi, Kim Hong melejit ke sana. Kalian mundur. Serahkan orang ini kepada ku Jia Hyong Hu telah menyaksikan betapa gagah Kim Hong membunuh Mobil Son, betapa hebat Kim Hong menandingi Jo Os, dia sudah bukan tandingan Kim Hong, apalagi dalam kemarahan seperti itu, ia harus mengelakannya sebelum meluncurkan kaki, ia melempar kilu Yeu Peku Chiang. Kim Hong sudah bertekad untuk melenyapkan si manusia banci dari permukaan dunia, setiap serangannya tidak mengenal ampun. Keadaan Jia Hyong Hu sudah begitu mengenaskan, anak buahnya Morat Marit, dirinya yang digencar oleh pedang Tai Pekiam, mengelak tiga kali, jidatnya sudah penuh dengan keringat dingin, mengelakan lagi tiga kali serangan, rambutnya sudah terpapas sebagian, dan yang terakhir ia tidak bisa mengelakan lagi terdengar lengkingan panjang, sebelah tangannya terpupus-putus, ia jatuh husruk di tanah. Di saat Kim Hong hendak menamatkan jiwa Jia Hyong Hu, tiba-tiba ada satu bayangan yang menyelak masuk langsung menerjang ke arah Jia Hyong Hu, gerakan bayangan itu tidak bisa dilihat jelas, ia sudah menyeruduk si manusia banci itu. Terdengar suara jeritan panjang Jia Hyong Hu, hatinya tercongkel keluar. Sebelum kematian Jia Hyong Hu, tangan Jia Hyong Hu mengeperuk ke arah bayangan itu, terdengar jeritan ngeri yang lain, si bayangan hitam itu telah remuk kepalanya. Dua orang menjadi korban sekaligus. Kejadian itu terjadi dalam waktu dua kedipan mata, di saat Kim Hong bisa melihat jelas di sana telah menggeletak dua mayat. Satu adalah mayat Jia Hyong Hu, yang terkorek ulu hatinya dan yang lain adalah mayat KHA Jisan. Di tangan KHA Jisan masih tercekal hati Jia Hyong Hu, ia menyerobot dan memecah dada Jia Hyong Hu dan mengambil hatinya. Karena sudah siap berkorban, kepala KHA Jisan dihancur luluhkan oleh pukulan Jia Hyong Hu. Di saat Kim Hong masih berada di dalam keadaan bingung, terdengar lain bayangan menyusul. Pak Kha Pni Mar menangis menggerung-gerung, dia menubruk mayat suaminya. Mayat KHA Jisan bertumpukan dengan mayat Jia Hyong Hu, tiba-tiba saja Pak Kha Pni Mar mengerutuk gigi, kedua tangannya diangkat, krep, krep, dengan kesepuluh jari ia mencakari mayat Jia Hyong Hu berlubang-lubang, darah bersemburan, berlepotan membuat suasana itu menjadi sangat seram. Sesudah puas menyayat-nyayat mayat Jia Hyong Hu, tiba-tiba Pak Kha Pni Mar merangkul mayat suaminya, kepalanya dibenturkan di batu dan satu korban lagi terjadi. Pak Kha Pni Mar mengorbankan diri, ia juga mati bunuh diri. Mati di samping mayat suaminya. Di saat Kim Hong hendak berikan bantuan kepada orang-orangnya, tiba-tiba dua bayangan meluncur datang, kedua bayangan itu adalah Hamid dan Joos. Hahaha, Hamid tertawa berkah-kahkan. Bocah Kim Hong, gurumu sudah kupukul mati. Kau masih belum mau menyerah hati Kim Hong tercekat, kepalanya seperti terpukul oleh benda berat, oleng sebentar, hampir saja ia jatuh pingsan. Tidak mungkin suhu bertiga bisa dikalahkan, toh, kenyataan sudah berada di depannya, kalau saja belum berhasil membunuhin Hu Sian Seng, Tian San Soat Popo dan Tian Sajiei. Bagaimana kedua kakek berambut merah ini bisa berada di sini? Keadaan Kim Hong menjadi kalut, ia mengeluarkan suara lengkingan panjang, pedang taipek, kiam di ayun, bagaikan kerbau gila menerjang ke arah Hamid. Hamid melirik Joos, masing-masing dari kanan dan kiri, menggempur Kim Hong di tengah. Ilmu kepandayan Hamid hanya berada di bawah Kim Hong, begitu juga ilmu kepandayan Joos. Kalau satu lawan satu, mungkin Kim Hong bisa memenangkan mereka, tapi dua lawan satu, di dalam pikiran kalut, keadaan Kim Hong terdesak. Masih untung, Hamid dan Joos takut kepada ketajamannya pedang taipek, kiam mereka tidak berani berlaku nekat mendekati Kim Hong. Pertarungan masih berjalan seimbang. Kim Hong melupakan kepada keselamatan jiwanya sendiri, ia menyerang dengan membabi buta. Ilmu Taiyang Sinkeng dari kedua jago taiwanko itu membuat suasana menjadi panas, bagai api bara. Di bawah lembah, udara memerah, api masih membakar apa yang ada. Belasan jurus kemudian, pukulan Hamid mengenai pundak Kim Hong. Tangan jago muda ini hampir lemas, sulit mengangkatnya lagi. Hahaha, Hamid tertawa. Nah, terima lagi seranganku, Kim Hong berjumpalitan. Klok, pinggangnya terpukul lagi. Ia terhuyung-huyung hampir jatuh ngeloso. Joos membarengi gerakan Seng. Kawan. Ia menendangkan kaki dan berkata, Nah, pergi bersama-sama Suhaungu serangan ini memang sulit dihilangkan. Kim Hong tidak mungkin bisa menghindari serangan maut. Lompat ke belakang atau ke kiri, berarti ke tempat Hamid, ia tidak berdaya. Tiba-tiba satu bayangan menubruk masuk, beleduk, bayangan itu tertendang oleh kekuatan Joos, melayang jatuh ke dasar jerang, terbakar api yang bernyala-nyala. Itulah Raja Akherat Tai Giamong untuk membela keselamatan cuan mudanya, dia mengorbankan diri. Tubuh Tai Giamong ditelan oleh lautan api. Kim Hong meletik bangun, ia lebih panas karena kematian Tai Giamong, matanya dipelototkan besar-besar, pedang terayun, menusuk ke arah Hamid. Hamid mengelakan serangan itu, dan di saat ini, Joos menendang lagi. Kim Hong sudah hampir menjadi orang setengah gila, tidak memperdulikan datangnya serangan itu, ia siap mengorbankan diri untuk mati bersama. Hamid dan Joos terkejut, masing-masing tidak berani menempur secara dekat. Mereka menjauh isi bocah yang sudah kalap. Hal ini menguntungkan Kim Hong, ia menyedot napas dua kali, mempercepat peredaran jalan darah. Di saat Joos menyerang Kim Hong tadi, Tai Giamong telah mengirim satu pukulan, pukulan mengenai Joos, hal mana membuat sedikit gangguan baginya. Belasan jurus lagi dilewatkan, keadaan Kim Hong semakin berbahaya, di pihak lain, empat Raja Aherat sedang menempur kuat bersama Doku Chan, kecuali Tai Giamong yang sudah mengorbankan diri, masih ada Raja-Raja Aherat lainnya, mereka ditantang oleh Tau Kuihwi dan Liu Kuihwi. Dan orang-orang golongan kalong menyerbu kembali. Dari puncak tebing meluncur satu bayangan putih, tidak hentinya bayangan itu berteriak-teriak, Kim Hong koko. Kim Hong koko, di mana kau berada itulah suara Leng Biesian. Hati Kim Hong menjadi besar kembali, segera ia berteriak, Biesian, aku di sini. Secepat itu Leng Biesian menerjang, dan ia berhasil menolong keadaan Kim Hong yang terjepit. Kini dua lawan dua. Joos menderita sedikit luka. Hal itu membuat keseimbangan terjadi. Sambil menempur Hamid, Leng Biesian berkata kepada Kim Hong, Kim Hong koko, legakan hatimu, sebentar lagi ibumu pun tiba dan Joos menempur Leng Biesian. Kim Hong menempur Hamid. Walau ia sudah luka di beberapa tempat, hanya menghadapi seorang Taiwan kok, keadaan Kim Hong masih jauh berada di atas angin. Sambil menempur ia masih sempat membuka mulut, bertanya ke arah Leng Biesian. Leng Biesian, bagaimana keadaan suhuku sekalian mereka menderita luka parah, berkata Leng Biesian. Aku sudah menolong mereka memberi pengobatan yang secukupnya. Legakan hatimu, mereka tak akan terjadi sesuatu apa. Di saat ini, Joos menyerang terus-menerus, membuat Leng Biesian kerepotan. Hati Kim Hong semakin lega, ia menghujani Hamid dengan serangan-serangan, dan sesudah itu ia bertanya lagi, bagaimana keadaan saudara Kinsa Jiee? Dia juga berada di atas tebing, berkata Leng Biesian. A-a-a. Karena harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Kim Hong, pada suatu saat Leng Biesian menjadi lengah, Joos bukan jago biasa, dan berhasil memukul murid rumah penjara Taipasan itu. Joos berlaku cepat, tangannya diulurkan ia memegang pergelangan tangan Leng Biesian menotoknya dan berhasil meringkus Leng Biesian. Kim Hong berteriak Joos. Hentikan pertempuran Kim Hong sedang mendesak Hamid, menyaksikan keadaan itu ia jadi terkejut. Hendak menolong, tapi terlambat. Tiba-tiba, beberapa suara lengkingan panjang, membelah angkasa, suara itu datangnya cepat, tiga bayangan meluncur turun. Hanya satu titik kecil, kemudian besar, dan itulah bayangan-bayangan dari jago-jago rumah penjara Busan. Tiga bayangan lagi merandengi bayangan yang terdepan, jelaslah mereka enam orang. Keenam orang itu adalah penguasa rumah penjara Taipasan Sumasyuhim, penguasa rumah penjara Busan Kim Hong, Kongsun Dwee Kun yang mensucikan diri dan mengganti nama menjadi Panselone, kakek geladangan Kiat Hian yang sudah mencukur rambut menjadi Huo Shio dengan gelar Beng Hong Tai Su, pengemis Saktilu Bongkong dan si kakak Ieo Epek Hang Teng. Rombongan itu segera turun ke tebing-tebing Taipasan. Kim Hong berteriak girang, ibu, lekas datang ke sini. Mereka menawan leng biaya Sian Sumoyi. Panselone menggerakkan tangan, mengajak Beng Hong Tai Su, si pengemis Saktilu Bongkong, dan kakek Ieo E menerjang hamid. Sumasyuhim dan Kim Hong mengurung Joos di tengah-tengah. Giliran keadaan Joos yang terjepit, menghadapi dua penguasa rumah penjara di kanan dan di kiri. Wajahnya berubah, mengangkat tubuh leng biaya Sian tinggi-tinggi. Ia membentak kepada mereka, semua berhenti, kalau tidak mendengar perintahku ini, maka aku akan melemparnya ke lautan api. Joos siap melempar leng biaya Sian ke dalam dasar jerang, di mana api masih berkobar-kobar menyala dan merambat terus. Sumasyuhim tidak kena digertak, tetap berjalan maju dan berkata dingin, lemparkan sajalah. Kalau kau berani menanggung resikonya, kau inikah yang menjadi penguasa rumah penjara. Taipasan Sumasyuhim menganggukan kepala berkata, ya mau apa Joos berkata, kedatanganku ke daerah tinggulan hendak meminta sedikit pelajaranmu. Menjajal sampai di mana ilmu kepandaian rumah penjara yang terhebat. Sayang, sayang, keadaan telah berubah, apa yang harus disayangkan, berkata Sumasyuhim. Lepas dahulu muridku itu. Mari kita bertarung secara adil. Kalau sampai kau bisa melayaniku seratus jurus, segala terserah kepadamu. Joos memandang ke arah Hamid dan kawan-kawan, keadaan itu telah berbalik cepat dengan kedatangannya si kokek gelandangan dan si pengemis saktilu bongkong dan kawan-kawan keadaan gologan kalong telah kucar kacir lagi. Mengetahui situasi yang tidak menguntungkan dirinya, Joos menoleh ke arah Sumasyuhim dan berkata, Betul? Aku mewakili semua orang yang berada di daerah Tionggoan, memberi janji kepadamu, kalau saja kau bisa melayaniku sampai seratus jurus. Aku akan membebaskan kalian, baik, berkata Joos. Ia meletakkan Leng Biesian. Menggapaikan tangan dan berkata, Mari, hektometer kita bertanding secara adil. Ini waktu, bantuan dari Gunung Busan telah tiba. Orang-orang berseragam putih itu telah mengurung semua golongan kalong. Pertarungan telah terhenti, golongan kalong menyerah. Sesudah melepaskan Leng Biesian, Joos meninggalkan orang-orang itu. Merambat naik ke atas tebing. Gerakan Joos disusul oleh gerakan Sumasyuhim, penguasa rumah penjara Taipasan menyasulu untuk bertanding secara adil. Sebentar kemudian, bayangan kedua jago itu sudah lenyap di atas tebing tinggi. Kim Hang menubruk Leng Biesian memeriksa lukannya, hanya beberapa totokan itu tentu tidak menyulitkan jago muda yang sakti draguna. Ia memberi kebebasan. Penguasa rumah penjara Busan Kim Hoak memperhatikan gerak-gerik Seng Putra, ia boleh menjadi bangga karena menghasilkan seorang anak yang gagah perkasa. Sesudah membangunkan Leng Biesian, Kim Hang menoleh ke arah Kim Hong dengan heran ia bertanya, Eh, Oaye Cheng Chiampual, kau sudah menjadi orang tawanan rumah penjara Busan. Bagaimana bisa membebaskan diri Kim Hong tersenyum-senyum ia tidak menjawab pertanyaan anak muda itu. Oaye Cheng Chiampual, panggil lagi Kim Hong. Tentu saja, Kim Hong tidak tahu kalau ia sedang berhadapan dengan ayah kandungnya. Kim Hong menoleh janggut anak muda itu, dengan tertawa ia berkata, kau masih betul-betul belum tahu, atau hendak mengolok-olok bapakmu apa. Kim Hong terbelalak kaget. Hahaha, penguasa rumah penjara Busan Kim Hoak tertawa. Nanti saja kita bicara, sesudah itu, Kim Hong meninggalkan Kim Hong, Kim Hong menggoyang-goyangkan tubuh Leng Biesian, ia memanggil-manggil, Biesian, Biesian, kau masih belum ingat orang perlahan-lahan Leng Biesian membuka mata, dengan nakal ia tertawa kecil katanya. Tolol. Mengapa memanggil ayah sendiri menjadi Oaye Chiampual, Kim Hong terkejut. Dia itu kah ayahku siapa lagi bertanya Leng Biesian tertawa cekikikan. Itulah tamu tidak diundang dari luar daerah alias penguasa rumah penjara Busan, alias Kim Hong, itulah ayah kandungmu A.A.A.A.A.A.A.A. Kim Hong melompongkan mulut. Sekarang, giliran Leng Biesian yang memeriksa luka-luka Kim Hong. Si pemuda menderita luka di beberapa tempat, dibalutnya dengan teliti. Di saat ini, dari jauh terdengar satu suara lengkingan panjang, Kim Hong koko, mengapa diam di situ saja? Lekas bantu kita, itulah suara Tian San Soat Li Ang Yuen Jie. Ternyata, beberapa anggota golongan kalong yang berkepala batu tidak mau menyerah begitu saja, mereka melarikan diri, kadang-kadang melempari dengan sisa-sisa bun berapi. Menggandeng tangan Leng Biesian Kim Kong berkata, Mari, mari kita membantu mereka, kedatangan Kim Hong dan Leng Biesian bersamprokan dengan kuat dan do kacan dari daerah Taiwan Kok, terjadi pertempuran baru. Sebentar saja, orang itu sudah berhasil dibereskan. Kim Hong memandang ke arah Yuen Jie dan bertanya heran, Hei, bukankah kau sudah menjadi biarawati wajah Yuen Jie menjadi merah, meleletkan lidah dan berkata, Sebetulnya begitu, tapi Pan Sulani itu tidak mau menerima aku, seorang lagi menghadap mereka, itulah fiau penghiam Hek Bok Siu. Eh, Saudara Bok Siu berkata Kim Hong. Saudara Bok Siu, mengoreksi kata-kata kesalahan Kim Hong, si gadis tertawa. Di saat ini, penguasa rumah penjara busan Kim Hong datang kembali, kepada anak-anak muda itu. Ia berkata, Hei, mari kita menonton pertandingan di atas tebing. Anak-anak, mari kita saksikan, bagaimana ilmu kepandaian ibumu. Demikian, dengan mengajak orang-orang itu, penguasa rumah penjara busan Kim Hong menaiki tebing. Kim Hong, Yuen Jie, Piau penghiam Hek Bok Siu dan Leng Bie Sian berjalan di belakang. Eh, mereka mengatakan kau adalah ayahku. Apa betul suatu ketika Kim Hong merendengi Kim Hong dan bertanya? Penguasa rumah penjara busan Kim Hong berkata, Tentu saja betul. Tapi kalau kau tidak mau memanggil ayah, aku juga tidak mengaksa. Aku kurang kewajiban, Kim Hong mengucurkan air mata, dengan getaran jiwa ia memegang tangan ayah, itu, katanya tenang. Ayah, ku kira kesalahan-kesalahan sudah harus dikesampingkan. Kau tidak akan meninggalkan ibu lagi, bukan Matu Kim Hong juga berkaca-kaca, ia berkata. Tentu saja tidak. Keuwali ibumu tidak membutuhkan diriku. Bergandengan tangan, ayah dan anak yang mempunyai nama hampir sama itu berada di atas tebing. Di sana ia kehilangan jejak suma Siu Him, juga kehilangan juara Taiwan Kok Joos. Penguasa rumah penjara busan Kim Hong menggerakkan tenaga dalam dan memanggil Siu Kim. Siu Him, suara itu berkumandang di beberapa li, tiga-empat penjuru, tapi tidak terdengar suara balasan suma Siu Him. Hati Kim Hong juga mulai kebat-kebit. Penguasa rumah penjara busan Kim Hong mengulang suara panggilannya, Siu Him. Siu Him, di mana pertempuran dilangsungkan? Kim Hong memandang seng ayah, memandang ketiga gadis, dan mereka pun menantikan dengan hati penuh khawatir. Kim Hong berkerut alis dan bergumam, eh, kemana kepergian mereka Kim Hong memeriksa daerah itu, tampak adanya bekas pertempuran. Memandang ke arah seng ayah, dan Kim Hong bertanya, ayah, bagaimana kedatangan kalian tadi? Kim Hong berkata, biasa saja. Tidak ada terjadi sesuatu yang aneh, lima orang itu berpencaran, Kim Hong. Kim Hong, Leng Bia Sian, Fiao Pengkiam Hek Gok Siu Dan Yeo. In Jei mencari jejak penguasa rumah penjara Tai Pasan, Suma Siu Him dan Jago Tai Wan Kok Joos. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Kim Hong. Ayah, lihat penguasa rumah penjara Busan Him Hong lompat menghampiri Seng Putera, tampak olehnya sesosok mayat di sana. Itulah jenazah Joos yang sudah mati. Tidak lama, Fiao Pengkiam Hek Gok Siu, Leng Bia Sian dan Yo In Jei juga kembali. Mereka hanya bisa menemukan mayat Joos. Tapi tidak berhasil menemukan Suma Siu Him. Ternyata, pertempuran sudah selesai. Suma Siu Him berhasil menamatkan riwayat hidup Joos. Eh, Kim Hong berkata, ibu sudah menghukum mati orang ini seharusnya berkumpul dengan kita. Tapi kemana kepergiannya, kemana pula kepergian Suma Siu Him. Mereka berembu kembali, dan Kim Hong berkata kepada keempat anak muda itu, mari kita berpencar lagi, aku akan memeriksa di sini, kalian periksalah di dalam rumah penjara, nanti kita berkumpul kembali, kalau ada berita, beritahu, tubuh penguasa rumah penjara Busan. Bergerak meninggalkan keempat anak muda itu. Menceritakan perjalanan Kim Hong, ia bertekad untuk melihat rumah penjara, berlompat-lompatan dan masuk ke jendela berhati ayam, di dalam rumah penjara ini ia memeriksa. Tidak ada orang menghampiri kamar ibunya, inilah penguasa rumah penjara rimba persilatan Tai Pasan yang pernah mengegerkan dunia Kang Ou, di sini Suma. Siu Him pernah melepaskan perintah-perintah, di sinilah Kim Hong menemukan ibunya. Ruangan itu masih teratur rapi, tiada tanda-tanda, satu bukti Seng Ibu belum kembali. Berturut-turut, kamar demi kamar Kim Hong membuat pemeriksaan, hatinya dak dikduk. Teringat keterangan Leng Biae Sian yang mengatakan kalau Seng Suhu dan Seng Subo itu sudah menderita luka, tentu mereka sudah ditolong di dalam rumah penjara. Kim Hong mencari di kamar-kamar 10 Raja Aherat. Melewati lorong-lorong panjang di dalam rumah penjara Tai Pasan, tiada hentinya Kim Hong memanggil, Ibu, Ibu, demikian Kim Hong menjelajahi seluruh kamar rumah penjara Tai Pasan. Pada ruangan terakhir, Kim Hong menemukan Suma Siu Him, di sana ia sedang mengobat Tiet Hu Sian Seng, Tian San Soat Popo dan Kian Sasyan. Rasa girang Kim Hong tak kepalang. Di saat ini, Suma Siu Him duduk bersilah, sebelah tangannya ditempelkan pada punggung Net Hu Sian Seng, lain tangannya ditempelkan pada Tian San Soat Popo. Inilah care pengobatan tradisi kuno, care-care penyembuhan dengan mengerahkan tenaga murni yang disalurkan dan melancarkan peredaran jalan darah. Tentu saja, ketiga tokoh ajaib Tiet Hu Sian Seng, Tian San Soat Popo dan Kian Sasyan terkena ilmu pukulan Tai Yang Sien Keng dari daerah Taiwan Kok. Wajah mereka pucat pasi. Hanya Suma Siu Him yang bisa menyembuhkan luka-luka itu. Sebentar kemudian, wajah Tiet Hu Sian Seng dan Tian San Soat Popo yang tadinya pucat itu memerah kembali. Suma Siu Him meneruskan usahanya, saluran-saluran tenaga murni menambah kekuatan dua jago silat yang terluka. Kim Hang tidak mau berpeluk tangan, ia membantu usaha Seng Ibu, dan menyembuhkan Kian Sasyan. Di saat Suma Siu Him selesai menyembuhkan Tian San Soat Popo dan Kian Sasyan Seng, Kim Hang juga selesai menyembuhkan Kian Sasyan. Mereka sama-sama bangkit berdiri suatu bukti kalau latihan tenaga dalam Kim Hang tidak berada di bawah ibunya. Kian Sasyan tertawa berkakakan, ia berkata, Kim Hang, ilmu kepandayanmu hebat sekali, hektometer. Kalau begini gelagatnya, kita yang sudah tua ini harus mengundurkan diri. It Hu Sian Seng dan Tian San Soat Popo saling pandang, mereka melirik ke arah Suma Siu Him dan bertanya, Hei, kau ini kah yang menjadi penguasa rumah penjara rimba perselatan Suma Siu Him memberi hormat dan berkata, Namaku Suma Siu Him, Tian San Soat Popo berteriak, Siapa yang menjadi penguasa rumah penjara rimba perselatan Suma Siu Him menundukan kepala, ia berkata rendah. Penguasa rumah penjara rimba perselatan sudah mati, Tian San Soat Popo masih tidak mau mengerti, mulutnya terentang lagi, di saat ini It Hu Sian Seng mengelus jenggot dan berkata, Nenek tua, sudahlah. Kulihat kata-kata saudara Kinsa Sian memang tepat, sudah waktunya kita mengundurkan diri, ia bisa menduga asal-usul Suma Siu Him. Tian San Soat Popo tertegun, kemudian ia sadar. Memperhatikan Suma Siu Him ke atas dan ke bawah, memuji dan berkata, Hek Tometer, umurmu masih muda. Tapi ilmu kepandayanmu hebat sekali. Tidak ku sangka iblis bertina yang ugal-ugalan itu adalah masih berumur begini muda. Tian San Soat Popo tidak pandai berbicara, ia mencetuskan apa yang hendak dikatakan di depan orang yang bersangkutan. Sifat-sifat Suma Siu Him sudah berubah ia menundukkan kepala. Kalau saja dahulu mendapat kata-kata yang seperti itu, jelakalah Tian San Soat Popo. Lain dahulu lain sekarang. Sesudah berhasil menemukan suaminya, sesudah Kim Hang muncul dari dasar telaga Tai Pek Tai. Keluarga mereka berkumpul. Turut merobah pula sifat-sifat Suma Siu Him. Ia bisa menguasai darah tingginya. Kim Hang menarik tangan Seng Ibu dan berkata, Ibu, ayah sedang ubek-ubekan mencari dirimu. Mari kita temui, Suma Siu Him berkata, Biarkan saja. Dahulu, aku pun pernah dibuat seperti itu. Demikianlah, Tian San Soat Popo, It Hu Sian Seng, Kian Sa Sian, Suma Siu Him, dan Kim Hang meninggalkan ruangan itu. Di saat berada di ruangan besar dari rumah penjara, tampak Yo In Jiye menenteng batok kepala hamid berlompat masuk. Di belakang Yo In Jiye, turut juga Leng Biye Sian dan Fiau Pengkiam Hekbok Siu, menjinjin batok kepala orang berambut merah itu. Yo In Jiye berteriak, Bibi, Lihat. Apa yang kubawa? Inilah batok kepala hamid. Suma Siu Him berkerut alis, ia membentak, lekas buang. Siapa yang membunuhnya Yo In Jiye terkejut, cepat-cepat melempar batok kepala hamid. Di saat ini Leng Biye Sian berkata, orang yang menjatuhkan hamid adalah Pan Sulani dan Beng Hong Tai Su. Tetapi orang yang membaca kepala hamid adalah seorang saudara dari golongan pengemis, Suma Siu Him bertanya, bagaimana dengan musuh-musuh lain Leng Biye Sian menjawab semua sudah menyerah. Kita tidak mengganggu mereka, berapa kerugian di pihak kita bertanya Suma Siu Him lagi. Dengan menundukan kepala bersedih, Leng Biye Sian menjawab, Tai Giamong, Ngkau Giamong, dan Cip Giamong dimakan api, mereka gugur secara gagah perkasa. Di antara orang-orang tawanan, dua puluh lebih yang mati, di antaranya orang-orang yang kita bawa dari gunung busan juga gugur tujuh orang, Suma Siu Him menganggulkan kepala, mengadahkan kepala, memandang awan-awan yang berarak itu, kedua matanya menjadi basah. Lima hari kemudian, penguasa rumah penjara Tai Pasan, Suma Siu Him dan penguasa rumah penjara busan Kim Hong mengulangi upacara perkawinan mereka. Para jago rimba perselatan termasuk orang-orang bekas tawanan rumah penjara Tai Pasan memeriahkan upacara itu. Di saat yang sama, Kim Hong juga mengawini Leng Biae Sian dan Yo In Jiyee. T.A.M.A.T.